Gak perlu panik pake kombinasi skill karakter ini bikin panik kalian hilang ya cuy Karena kombinasi ini itu gak gampang buat kalian mati Ketika panik kalian masih bisa buat menghilangkan panik terlebih dahulu Karena kombinasinya bener-bener kebal dan juga kuat ketika kalian diserang Tiba-tiba terus kalian panik gak langsung mati ya cuy Apa aja sih kombinasi skill karakternya? Yang pertama yang pastinya banyak banget digunain yaitu Krono, JBips, Nairi, dan Kelly Kombinasi ini bener-bener buat kalian semua itu gak bikin panik ya cuy Atau ya udah panik tapi gak langsung mati Karena ada Krono untuk melindungi diri kalian sendiri Ataupun tim, ataupun siapapun yang berada di bulatan Krono itu Kalian gak bisa ditembak ya cuy Mau di belakang depan samping kiri kanan itu gak bakal Kena ya cuy Nah disini pastinya untuk menangkis damage-nya atau memblokirnya Ada JBips ya JBips disini untuk pemblokirannya 8% ya guys Bisa juga temen kalian itu terkena blokirannya Asalkan mempunyai EP ya cuy Jadi ketika kalian mempunyai EP disitu bakal damage-nya terblokir 8% Kalian ataupun tim kalian bakalan lebih enak banget buat memblokir damage dari musuh ya cuy Jadi gak gampang panik pakai Nairi ya cuy Nairi disini itu menambahkan darah saat menggunakan Duel Jadi ketika kalian udah terkena damage fatal Darah kalian sekarat Kalian langsung pasang Krono Disitu udah terblokir damage-nya oleh JBips Dan pasang Nairi buat Ataupun pasang Blue Wall Untuk menambahkan darah Sambil medkit pastinya cuy Jadi gak gampang buat mati Dan bisa meredakan panik Dengan tambahan Kelly Untuk memastikan lari kalian lebih cepat Bisa juga untuk melatikan diri Atau mengejar musuh 6% lebih cepat larinya guys Kombinasi yang kedua Ini enak banget loh buat kalian semua pake Yaitu ada Tatsuya, Sunny, Antonio, dan Kelly Kombinasi yang kedua berbeda halnya Buat kalian semua yang mau meredakan panik ketika kalian main Barbar Atau bang gue tuh sebenernya main Barbar Tapi kok masih panikan Nah disini ada Tatsuya Untuk lebih cepat larinya Secepat kilat Dan juga secepat flash Dan disitu Kalian bisa juga Logonnya lebih cepat Karena Ya Tahu sendiri 30 detik Tatsuya Itu 1 ya Jadi 1 menit Itu dapet 2 Tatsuya Nah penambahan dari Sunny Disini untuk Bisa menambahkan Nano Shield ya Nano Shield ketika mengaktifkan skill aktif Nah Nano Shieldnya itu 40 ya guys Setara Kalian phase kedua Kalian ya Jadi darah biru Yang di atas Epe ya Jadi biasanya Disitu Bakalan aktif Nah dengan tambahan Antonio juga Kalian mendapatkan Nano Shield juga ya guys ya Sebesar 40 juga Jadi bakalan lebih enak lagi Buat kalian Menamengi phase kalian Dan juga Memblok kayak Apa ya Kayak Lapisan kedua Dari phase ya cuy Jadi bakalan susah banget Menembus pertahanan phase kalian Dan juga Demainnya bakalan Berkurang ya Karena ketebalannya Karena ketebalannya Dengan tambahan Kelly Untuk memastikan Lari kalian Lebih cepat Daripada orang lain cuy Kombinasi yang ketiga Beda halnya ya guys Disini buat kalian Yang mau kebal Ditembakin Di berbagai arah Dengan kak JBBis Andrew Dan Olivia Kalian bakal Lebih mudah Buat Nambah darah Dan Lebih kuat Untuk Menahan damage Jadi ketika kalian Panik nih Kalian masih bisa Buat bertahan Karena adanya kak Ya cuy Dengan kak Kalian bisa Buat yang namanya EP Secara berkala Dan juga Bisa menukarnya Ke HP ya cuy Nah Penambahan dari Olivia Sangatlah Berpengaruh Oleh kalian Ataupun tim kalian Ya guys Karena efek healingnya Sangat membantu Buat menambahkan Darah ya guys Ketika menggunakan kak Itu dapat efek healing juga Ketika inhaler Pokoknya yang berbau-bau Nambahin darah Disitu kalian Dapat efek healing Tambahan Jadi Mudah Atau susah banget Buat di kalahkan Karena Deras banget Buat Penambahan darahnya Dengan tambahan JB Untuk pemblokirannya 8% Pastinya ya guys Ditukarkan dengan EP EPnya kalian Gak perlu Bingung Kemana carinya Karena Udah ada Dika ya cuy Dengan tambahan Andrew disini Untuk memastikan Face kalian Tidak mudah rapuh Dan juga Mengurangi Demek Ke arah face Buat awakening Dari Andrewnya guys Kombinasi yang keempat Ini enak banget Buat kalian mau pake Yaitu ada Dimitri Sonia Nairi Dan Joseph Kombinasi ini Itu berbeda dengan Kombinasi yang ketiga Tadi ya cuy Yang ini Kalian ketika Terkena damage Yang bener-bener fatal Ketika terkena Headshot Terkena Royokan Kalian bisa hidup kembali Dengan adanya Dimitri ya guys Dimitri ketika Diaktifkan Disitu kalian bisa Menghidupkan kembali Diri sendiri Tim kalian Dan juga ya guys Disini ada Sonia Jadi ketika Kalian mati Terkena headshot Damagenya seribu Atau berapa ya guys Disitu kalian bisa Buat mengaktifkan dulu Dimitrinya Dan ketika Kenok Kalian langsung aja Buat Pasang Blue Wall Karena disitu ada Nairi Kalian dapat Darahnya juga Di balik Blue Wall Jadi gak mudah Mati ketika Kalian hidup Kembali ya cuy Dengan tambahan Joseph Ketika ada Musuh yang menggunakan Skill yang Ngeselin Kayak A124 Atau Homer Yang bener-bener Ngeselin ke kalian Itu bakalan Terkena imun Atau gak terkena Sama sekali cuy Kombinasi Yang terakhir Kombinasi yang menurutku Oke banget Buat kalian semua Yaitu Kombinasi yang bener-bener Kebal Susah banget Dikalahkan Tapi darah kalian Full lagi cuy Nah Pastinya Susah banget Kalau kalian Gak jago-jago Join members Si Pak Gusinegar Pastinya solusinya Ya bro Dengan cek PIN komen di atas Dengan cek Ini deskripsi Buruan gas Can join Sekarang Klik gabung Buruan gas Nah kombinasinya Ada Saine Lequeta Olivia Dan Jota Kombinasi ini Bener-bener Buat kalian semua Mainnya gak panikan lagi Karena darah Kalian Itu melebihi Dari orang lain Dan juga Darah kalian Bakal full lagi Lebih cepat Karena ada Saine Disini Kalian dapet HP sementara 50 Dan efek killing 75% Pendapatan dari Olivia juga Menambahkan Efek killing 30% Jadi total Efek killing 105% Nah Lequeta Kalian itu Dapet buat Yang namanya HP gak sementara Asalkan Kalian Ngekill musuh 2 Jadi 50 Darah kalian Jadi ketika Mengaktifkan Saine Plus Lequeta Disitu ada 300 darah Kalian Atau HP Jadi susah Sangat banget Buat di kalahkan Dan ketika Kalian terkena Damage yang banyak Disitu kalian dapet Efek killing Dari kedua Skill ini A12 Saine Plus Olivia Nah Dengan tambahan Jota Disini kalian ketika Mencetukan musuh Dapet darah 40 ya cuy Karena 20% kan Nah Dikali Atau ditambah 100% Jadi bahkan Full lagi Darah kalian cuy Jadi Jangan cemas Buat Yang Ke 5 Ini ya guys Nah Itu dia buat Kombinasinya Menurut kalian Gimana Dari 1-5 Yang paling OP Yang mana Yang panikan Bisa pakai Kombinasi skill Karakter ini Jangan Pali like Subset Dan share Biar teman-teman Kita semua Pada jago Biar